Intro Assalamualaikum semuanya Bagaimana rasanya menjadi seorang tester Pencicip makanan dari seorang diktator Bisa jadi menyenangkan Karena dapat mencicipi aneka makanan mewah Namun bisa juga menjadi paranoid Karena selalu was-was Kemungkinan makanan itu mengandung racun Margot Walt Menyimpan rahasia itu rapat-rapat Selama lebih dari setengah abad Kini dalam usia senjanya Ia baru mengumumkan hal yang mengejutkan dunia Ia pernah berprofesi Sebagai pencicip makanan Adolf Hitler Diktator terbesar Jerman Beberapa bulan setelah ulang tahun ke-95 Janda tanpa anak ini Menceritakan kisah itu pada seorang wartawan lokal Di Berlin Walt bekerja untuk Hitler Saat umurnya masih di awal 20-an Dan menjalani tugas sebagai pencicip makanan Selama sekitar 2,5 tahun Bersama 15 gadis muda lain Ia memastikan makanan yang disukuhkan pada Hitler Benar-benar bebas dari racun Mereka tinggal di komplek kantor Sekaligus pusat komando pasukan Hitler Yang dijaga sangat ketat Kini masuk ke wilayah Polandia Dia vegetarian Tak pernah makan daging selama aku berada di sana Kata Walt tentang pemimpin organisasi Nazi itu Hitler sangat ketakutan Inggris akan meracuninya Karena itulah ada 15 gadis Yang mencicipi dulu makanan sebelum disukuhkan kepadanya Kantor berita EP menuliskan di tengah situasi sulit Karena keterbatasan makanan akibat perang Menjadi pencicip makanan adalah pekerjaan menyenangkan bagi Walt Makanannya sangat enak Hanya sayuran terbaik yang disajikan Asparagus, paprika, apa saja Selalu disajikan bersama dengan nasi atau pasta Tambahnya Meski demikian Ia dan rekannya juga merasakan ketakutan Mereka akan jadi korban peracunan Kami tahu ada berbagai isu soal racun ini Jadi kami kurang menikmati enaknya makanan itu Tiap hari kami ketakutan juga Bahwa mungkin saja Makanan yang sedang kami cicipi adalah menu terakhir kami Selama menikah Walt tak pernah menceritakan sejarah hidupnya tersebut Karena takut akan diburu aparat Terkait perannya dalam organisasi Nazi Setelah kisahnya ditulis media lokal di Berlin Sontak dirinya menjadi terkenal dan diburu orang dari berbagai kalangan Setelah kekalahan Jerman Ia sempat menjadi tahanan perang Dan tragisnya juga mengalami pemerkosaan Setelah Berlin jatuh ke tangan tentara Rusia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya